Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Arletha Danisworo. Dan atas nama Yayasan Kanker Anak Indonesia, saya mau ucapkan terima kasih banyak buat Anda yang sudah mensupport Yayasan Kanker Anak Indonesia selama ini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, dan kali ini temanya adalah Love and Kindness are Never Wasted. Yes, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan dua orang. Yang pertama narasumbernya itu adalah Tian. Tian ini adalah seorang blind pianist dan dia ini sangat mendukung sekali Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nanti siapa ingin ngobrol-ngobrol sama dia, motivasinya apa, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian narasumber saya yang kedua adalah seorang cancer survivor, namanya adalah Edbert. Dan jadi malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan mereka berdua, ya. Nah, untuk Anda yang sudah selama ini mensupport Yayasan Kanker Anak Indonesia, Saya mengucapkan terima kasih banyak ya, kami sangat-sangat menghargai apresiasi Anda. Kami sangat, pokoknya kami sangat menghargai apalagi cinta dan kasih yang telah diberikan kepada Yayasan Kami untuk terus selalu mendukung anak-anak yang terkena kanker. Karena memang sampai saat ini cukup banyak juga yang terkena kanker dan masih banyak juga adalah mereka-mereka yang dari kalangan tidak mampu dan itulah yang harus kita support, gitu ya. Oke, selamat malam untuk Anda yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya sapa-sapa dulu sebelumnya. Ada Mas Yoga, ada IMSAS, dan... Ini saya enggak tahu ya, kalau nama akunnya sama nama aslinya biasanya berbeda ya. Ada Better Nu U yang baru saja bergabung, terima kasih banyak. Dan malam hari ini itulah temanya adalah mengenai Love and Kindness are Never Wasted. Yang namanya cinta kalau dibagi sebanyak mungkin, itu pasti tidak akan pernah ya. Tidak akan pernah habis lah yang namanya cinta ini untuk dibagi, oke? Dan, oke, ini saya sudah tergabung bersama. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa masuk bersama saya pada malam hari ini. Tian ini saya kenal itu tahun lalu. Saya itu kenalan sama dia itu waktu di sebuah acara. Dan, halo, Tian. Gimana? Tian, sudah bisa bergabung enggak sama Leta di sini? Sudah dipanggil. Tiannya mana nih? Ini rupanya masih... Oke, saya masih berusaha... Tergabung. Tiannya belum sudah terkoneksi dengan Tian, tapi sayangnya wajahnya Tian belum terlihat nih. Ah, ini dia. Hai, Tian. Halo, Tante. Kamu apa kabar? Baik, Tante. Tante, apa kabar juga? Alhamdulillah, baik. Sehat sekali. Tian, kamu mau ada acara lagi nih? Kayaknya malam hari ini. Karena dengan dua narasumber, tadi pagi dia tuh udah WhatsApp Tante. Saya nantikan duluan ya ngobrol-ngobrol sama Tante. Kan nanti saya ada acara lagi. Cek, gaya banget. Kamu sibuk sekali nampaknya nih, Tian. Oke. Tian, gini loh. Kalau saya kan udah kenal sama Tian sejak tahun lalu. Terus kita juga pernah dalam satu acara bersama juga untuk mendukung Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kamu juga pernah diundang di laptop. Waktu itu kita ngobrol-ngobrol, kan? Nah, tapi mungkin ada beberapa para audience yang pada malam hari ini belum kenal, gitu. Siapakah Tian itu, gitu. Mungkin cerita sedikit deh tentang diri kamu. Oke. Aku nyampe-nyam padahal ya. Halo semua. Ini, kenalin. Aku Christian. Aku blind pianist. Jadi, aku gak ngeliat itu. Terus aku mengalami kebutuhan itu sejak umur sembilan tahun. Nah, jadi. Umur sembilan tahun. Umur sembilan tahun, Tante. Ya. Buat ini juga teman-teman atau Tante dan Om yang menyaksikan acara pada malam ini. Aku gak ngeliat sejak umur sembilan tahun dikarenakan virus. Nah, virus ini namanya virus retinitis pigmentosa. Nah, retinitis pigmentosa ini mungkin kalau yang ngeliat mataku sepintas kan matanya normal. Gak ada kerusakan. Ya, gak ada apa-apa gitu kan. Jadi, normal aja kayak orang biasa. Jadi, yang diserang itu ini syarat retinanya. Nah, jadi ibaratkan kalau kita ilustrasikan kayak TV. TV itu layarnya oke. Tapi, komponen di dalamnya itu yang bermasalah. Jadi, kita sehari-hari sekarang ini belajar piano dan mengembangkan orkestra juga. Tante. Oke. Nah, Tian ini kan kamu sejak umur sembilan tahun. Kamu mulai bermain piano itu semenjak umur berapa? Sorry, sebentar Tante. Sinyal. Kedengeran gak? Koneksinya iya ya. Saya ulang ya. Iya, iya, iya. Tian itu kan mulai kena virus itu kan waktu umur sembilan tahun. Tapi, mulai main pianonya sejak umur berapa? Kalau main piano itu sendiri dari umur tiga tahun. Tapi, untuk belajar yang namanya piano klasik itu dari umur enam belas tahun kurang lebih. Tante, 2014. Untuk belajar mendalami piano klasik ya. Oh, oke. Wah, jadi kamu udah berapa tahun main piano? Bagaimana Tante, seru? Sudah berapa tahun jadi kamu total main piano? Dari umur tiga tahun sampai sekarang kamu total udah berapa tahun main piano? Umur sekarang dua puluh satu tahun umur Tante. Sekarang dua puluh satu tahun, jadi sudah belasan tahun lah ya kamu main piano ya. Iya. Eh, tapi ya kalau yang belum tahu, Tian ini tuh cukup berprestasi loh. Iya kan? Kamu kan pernah mengikuti semacam kontes atau perlombaan di luar negeri dan kamu juga berhasil mendapatkan nomor kan di ajang tersebut. Bener nggak? Kalau Tante nggak salah ingat? Beberapa kali. Ya, di salah satu kompetisi piano klasik. Beberapa kali pernah mengikuti. Di mana dan tahun berapa? Kompetisi pertama kali ikut itu untuk piano klasik itu di tahun 2015. Itu namanya kompetisinya ASEAN International Concerto Competition 2015. Jadi Tian dapat outstanding achievement. Itu diadarkannya di Indonesia. Oh oke, terus? Terus juga di 2016 kalau nggak salah ya. Itu Tian juga ikut kompetisi piano klasik Stenway Youth Piano Competition. Kebetulan juga diadarkannya di Indonesia. Tian dapat bronze award. And then 2017 Tian ikut juga ada namanya ESSEC Piano Competition. Jadi Tian dapat silver award dalam dua kategori. Jadi kategori umum dan kategori lagu wajib. Yang di 2017 juga Tian dapat penghargaan langsung dari Prince Philip from England. Yang dapat bronze award ke-7 kategori lagu wajib. Tepuk tangan untuk Tian. Karena nggak ada orang lain disini. Jadi aku aja yang tepuk tangan. Pokoknya ya makanya prastasinya Tian itu luar biasa. Nah, kamu untuk bisa mencapai prastasi yang seperti itu. Kamu dalam sehari itu latihan berapa lama tuh piano? Tiap hari pasti main kah? Sampai saat ini masih main piano Tante. Tiap hari latihannya berapa jam? Wah itu. Dulu-dulu masih di beberapa tahun yang lalu. Ya mungkin bisa sekitar 7-8 jam. Sekarang mungkin agak dikurangin. Agak di diskon. Agak di diskon. Beberapa tahun yang lalu 8 jam. Sekarang di diskon lah. 2 jam, 3 jam lah sekarang. Itu kenapa tuh bisa terjadi sebuah diskon? Dari 7-8 jam dari 22 sampai 3 jam. Cuci gudang ya li. Ya Tian ada kegiatan juga di luar. Dan juga ini kan sering bikin event. Terus aransemen. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan ini yang mencita waktu untuk praktis Tian. Tante. Salah satunya adalah kamu juga banyak mendukung event-event untuk Yayasan Tangker Anak Indonesia kan? Dan kamu mempunyai orkestra juga. Namanya tuh Tante lupa ada unsur Angel-nya deh kalau nggak salah. Tante lupa ada di Angel Orchestra. Nama orkestra kan di Angel Orchestra. The Angel Orchestra. Dan kamu yang biasanya mengaransemen lagunya juga dan lain sebagainya gitu. Itu sejak kapan sih Angel Orchestra ini kamu bentuk? Ya betul. Yang aransemen, terus kan yang event orkestra, music director-nya. Itu tahun berapa dibentuk? Oke. Dengar nggak suaraku? Jadi Tian membentuk orkestra itu tahun berapa Tian? Sorry Tante, tempat terputus bagaimana? Oh tempat terputus ya oke. Jadi orkestra itu sama Tian dibentuk tahun berapa? Oh terbentuk orkestra ini di tahun 2016. 9 Maret 2016 orkestra ini terputus. Masih baru lah ya. Masih baru lah ya. Masih pendatang baru lah Tan. Masih pendatang baru tapi udah main dimana aja nih Angel Orchestra pimpinanmu ini? Bagaimana Tante? Sorry sorry. Udah main dimana aja nih Angel Orchestra pimpinan kamu ini? Oh ya. Jadi di 2016 itu start kita pertama kali kita launching di salah satu tempat di tempat apa namanya brand piano yang ternama di dunia. Jadi di lokasi tempat pejualan ini di Darmawangsa. Itu pertama kali kita debut di 9 Maret. Terus kita juga pernah perform di acara BIN1 General Meeting Jaya Sanchezir Indonesia di tahun 2016 juga. Terus karena kan Daniel Orchestra ini visi misi dari Daniel Orchestra ini adalah untuk orkestra untuk anak-anak muda dan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kebanyakan Daniel Orchestra ini kita mendukung atau kita setiap tahunnya akan mengadakan yang namanya charity event. Jadi event charity pertama kali kita tuh di 2017 Tante. Itu kita bekerja sama dengan Jakarta Intercultural School untuk menggalang dana untuk yayasan Cessir Indonesia. Itu pertama kali kita. Dan kita juga di tahun 2019 tahun lalu juga kita di Angel Orchestra. Kita juga mengadakan charity event untuk tentunya Yayasan Kanker Anak Indonesia. 12 Oktober 2019. Tadi kamu sempat bilang kamu itu pasti ada unsur CSR-nya. Ada unsur mendukung untuk charity-nya. Untuk sosialnya. Kamu tuh jiwa sosialnya tinggi banget. Itu bisa begitu. Itu bisa begitu gimana ceritanya tuh. Itu apakah panggilan kamu tuh untuk apa ya jiwa sosialnya cukup tinggi. Karena waktu itu sebagai informasi aja saya tuh kenalan sama Christian ini juga waktu itu. Kita di acara sosial juga ya waktu itu. Untuk salah satu yayasan juga di Jakarta. Dan dia ini dia memainkan piano. Nah disitulah pertama kali saya kenal sama dia. Terus saya bilang oh gila nih anak masih muda. Terus kemudian dia juga jiwa membantu, jiwa sosialnya tuh tinggi banget gitu. Kamu tuh bisa begitu tuh apa sih motivasinya? Kalau mengenai jiwa sosial memang salah satunya Tian terpanggil. Karena walaupun dalam kondisi Tian saat ini yang kategorinya sebenarnya Tian ini kategori beruntung sih Tanta. Karena Tian cuma kekurangan penglihatan saja. Karena sedangkan masih banyak anak-anak di luar sana atau teman-teman Tian yang lain. Itu banyak sekali mungkin kategorinya yang lebih parah dari Tian. Khususnya untuk adik-adik Tian yang terkasih yang mengalami adik-adik dengan cancer. Karena kalau Tian cuma kehilangan penglihatan dan istilahnya berjalan cuma gelap saja. Sedangkan kalau adik-adik ini di saat mereka dinyatakan dan diponis mereka terkena cancer. Mereka harus memutuskan mereka dari dunia luar. Mereka harus tidak boleh sekolah itu. Itu yang mendorong Tian, memotivasi Tian untuk bisa berbagi gitu loh. Karena kita sendiri kategorinya lu lebih beruntung daripada teman-teman lu yang lainnya. Itu sih yang memotivasi Tian. Jadi Tian mohon maaf sekali ini. Tapi tadi sepertinya mungkin koneksinya di saya ini naik turun. Jadi mohon maaf harus diulang kembali. Jadi saya mau sedikit merecap aja ya. Ini selamat datang Ibu Ketua dan Mbak Sally Sorongan. Ada Putri Novita Sari juga. Ini para pengurus. Dan juga selamat malam buat Anda yang sudah bergabung di Live Talk Show. Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kali ini kita membahas tema Love and Kindness Never Wasted. Dan saya hari ini akan ngobrol dengan dua narasumber. Narasumber saya yang pertama adalah Christian Kora. Christian Kora adalah seorang blind pianist yang biasanya kita kenal dengan sebutan Tian. Tian ini sejak umur sembilan tahun. Tian ini sudah kehilangan penglihatannya. Karena sebuah virus. Sehingga dia tidak bisa melihat. Tapi sebelumnya memang sudah main piano. Dan dia rajin berlatih. Dan memang sangat-sangat mencintai piano. Sampai dia ini juga prestasinya sampai ke luar negeri ya Tian. Dan dia ini aktif juga adalah untuk menampil di berbagai tempat. Termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Salah satunya adalah untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nah karena tadi agak sedikit terputus. Saya bertanya sama Tian. Tian. Kamu kok bisa ada merasa terpanggil ya untuk membantu gitu. Yayasan Kanker Anak Indonesia mungkin bisa dijelaskan kembali. Kenapa kok kamu bisa sangat tertarik gitu. Punya motivasi yang kuat untuk membantu adik-adik kita ini yang terkena kanker. Sorry Tanda. Sempat terputus juga. Sempat terputus juga ya. Jadi bisa diulang lagi kenapa Tian begitu punya motivasi yang sangat besar untuk melakukan kegiatan sosial. Terutama untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Oke. Dan ulangi lagi. Karena Tian merasa di Tian ini jauh lebih sempurna daripada teman-teman Tian yang lain. Karena Tian hanya kehilangan pancah Indra Tian. Tian hanya kehilangan penglihatan. Sedangkan adik-adik Tian ini yang ada di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Saat mereka diponis atau dinyatakan mereka terkena cancer. Entah cancer apapun itu namanya. Mereka harus berhenti dari kegiatan luar untuk fokus dalam pengobatan. Mereka harus berhenti sekolah. Bahkan hidup mereka sendiri tidak bisa sama seperti anak-anak pada umumnya. Mereka harus kehilangan waktu bermain mereka. Waktu bahagia mereka. Jadi motivasi seperti inilah yang membuat Tian terpanggil. Untuk membuatkan suatu sungguhan atau persembahan. Persembahan musik khususnya untuk anak-anak ini Tante. Itu yang memotivasi. Luar biasa banget. Tian yang lebih beruntung daripada adik-adik Tian sendiri. Jadi ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kamu dan berbagi kasih ya. Untuk adik-adik ini ya. Betul, betul. Aduh, kamu ini masih muda tapi hatinya itu luar biasa. Saya speechless. Tidak tahu mau ngomong apa itu ya. Buat Anda mungkin yang punya pertanyaan buat Tian atau ingin ikutan komen. Boleh lo silahkan dituliskan di kolom komen. Dan bagi Anda yang juga ingin turut mensupport anak-anak di Yayasan Kanker Anang Indonesia. Silahkan juga nanti bisa scan QR code yang ada di feed-nya kami. Atau silahkan nanti lihat di bio link-nya Yayasan Kanker Anang Indonesia. Untuk informasi lebih jelasnya lagi. Nah, terus gini. Kamu ada rencana ke depannya untuk membuat sesuatu nih. Untuk Yayasan Kanker Anang Indonesia. Denger-denger di bulan Oktober, bener? Sebenarnya di tahun 2020 ini. Kita, Tian dan Daniel Okestra ingin membuat suatu CRP. Sebenarnya di 14 Juni kemarin. Tante, dikarenakan pandemi terakhir. Nah, ini kita agak sedikit tertunda. Jadi kemarin itu kita mau membuat persembahan. Tema konsep kita adalah kebangkitan EBBA. Revival to EBBA. Jadi kita mengangkat lagu-lagu EBBA. EBBA ini kan grup dari Sweden ya. Jadi kita mengangkat cerita dari kalau... Ini tante dan penonton di rumah tahu. Cerita film Mama Mia. Oh ya, tahu. Nah, kita mau mengangkat. Jadi kan sebenarnya Mama Mia ini sesuai dengan visi misi... Bukan visi misi. Sesuai dengan adik-adik kita. Jadi kan mamanya terkena cancer. Jadi cerita inilah yang kita mau angkat sebelumnya. Jadi kita membuat suatu drama musikal kembali. Yang bener-bener film. Tapi ini benar-benar kita mengangkat tentang orang tua yang terkena cancer. Nah, dikarenakan pandemi corona ini. Jadi agak sedikit tertunda pertunjukan kita. Ya, terus tapi gimana nih kalau... Jadi rencananya nanti gimana nih? Karena kita kan situasi corona ini kan kita masih belum tahu ya. Kapan kita bisa kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Ya tante, kita kan masih belum bisa prediksi kapan corona ini selesai. Tapi kita ingin membuat suatu persembahan music video. Dan kita akan melibatkan anak-anak dengan adik-adik dengan cancer. Untuk ikut terlibat dalam video tersebutnya. Itu tuh video. Oke. Dalam tahap proses pembuatan saat ini tante. Untuk video jadi kita akan membuat sukuan. Di hari ulang tahun NKRI ke-75. Yee, udah gak sabar pengen lihat. Pagesan makanya malam hari ini saya cuma duluan ya tante karena saya harus bikin video. Rupanya videonya tuh video ini toh gitu. Ini dapet ideonya tuh dari mana sih? Yang di lagu itu dapet inspirasinya dari mana? Kenapa yang terpilih? Karena apakah karena memang tadi ada ceritanya sang ibu terkena kanker makanya dikaitkan? Atau ada inspirasi lain yang akhirnya wah lagu ini nih yang mau didapatkan? Atau yang mau dimainkan gitu. Yang untuk video kita maksudnya tante? Iya untuk yang tante, persembahan nanti untuk kamu rejuang. Oke. Jadi ini terinspirasi karena gak apa-apa ya ibu Sally kita buka jadi ibu Sally. Oh masih rahasia, kalau rahasia gak boleh dibuka gak apa-apa. Jadi ibu Sally waktu itu beberapa hari yang lalu ibu Sally empat bilang sama Christian. Jadi Tian coba dong bikin satu persembahan nanti pas 17-an. Jadi melibatkan adik-adik dengan caster. Oh iya tante. Jadi temanya sebenarnya gak jauh-jauh tante tentang kecintaan kita terhadap Indonesia. Kita angkat lagu-lagu kemerdekaan tapi dengan format orkestra. Jadi anak-anak ini akan bernyanyi dengan biringin dianjil orkestra. Jadi yang kita akan angkat di video ini adalah adik-adik kita ini bernyanyi dengan balutan orkestra. Karena menurut Tian sejak mereka ini dinyatakan seperti ini, mereka kan tidak ada kesempatan untuk menikmati subuhan-subuhan apapun dalam apapun itu. Jadi Tian dan Dianjil orkestra mencoba untuk membuat mereka merasakan dan mengenal lagi apa sih musik orkestra itu. Nah dan ini sedang kita bilang untuk mengiringi adik-adik kita ini. Beritunggu tante videonya tante. Berapa yang terlibat anak-anak yang nanti kira-kira? Berapa jumlah anak yang terlibat? Ini kayaknya bakalan banyak nih. Mungkin ya kita yang terlibat gak mau gak lewat dari 20, maksimal 20 orang. Tetapi tidak bisa, pokoknya maksimal 20 deh tante anak-anak adik-adik kita dengan cancer yang akan terlibat. Oke. Tian terima kasih banyak ya sudah mendukung ya Sankar Anak Indonesia. Kamu sudah berbagi kasih sejak udah lama dan sekarang juga mau berbagi kasih lagi dengan anak-anak ini. Kalau boleh tahu pesan Tian untuk anak-anak yang merupakan cancer survivor ini, apa nih pesannya dari Kak Tian nih biar tetap semangat terus? Kesan dan pesan Tian sebenarnya simpel buat adik-adik kita jangan pernah menyerah dan Tian untuk menjawab kesan-kesan ini Tian mau nyanyi nih buat adik-adik kita. Kebetulan ini lagunya juga lagu kesukaan adik-adik ini semua jadi waktu itu mereka pengen mereka bawain lagu itu. Nah, Tian akan melawan untuk adik-adik kita. Ya, mari kita sama-sama kita saksikan dan kita dengarkan ini ada sebuah lagu yang sudah lagi akan dimainkan oleh Tian dengan pianonya. Dan kita akan sama-sama menyaksikan betapa hebatnya Tian ini kalau sudah bermain Tian. Oke, silahkan mari kita sambut. Tis Tian, bye! Oke, tante. Tian, bye! Tidak, bye! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih banyak eh tapi kalau boleh tahu pertanyaan terakhir aja kamu kan seneng banget ya main piano gitu kamu ada kayak idola atau yang seseorang yang kamu jadi panutan pian panutan pian jadi terinspirasi banget sama mudah-mudahan orangnya nonton malam hari ini ya Om Mandirianto kan fans banget sama Om Mandirianto mudah-mudahan kita ini kita tag deh ini nanti kita feed ini kita tag ke Mas Andirianto siapa tahu nanti kita tag mudah-mudahan nanti beliau lihat dan nanti berkolaborasi dengan pian jadi nanti untuk acara-acara selanjutnya danger apa tadi danger orchestra dan juga angel orchestra ini juga apa namanya bisa berkolaborasi dan menciptakan suatu kesenian yang luar biasa biasa bagusnya Tian terima kasih banyak God bless you dan pokoknya terima kasih banyak saya udah gak tau mau ngomong apa lagi you have a very kind heart dan sudah mau berbagi dan mendukung untuk nyanyasan kanker anak Indonesia terima kasih Tian sukses terus ya nanti persembahannya ditunggu videonya kalau udah jadi nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Tian ya bye 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 aduh Tian ini luar biasa ya dia ini ya bisa begitu ya bisa jadi terharu luar biasa video sosialnya dan tadi dia bilang ya karena dia merasa ya saya masih sangat beruntung gitu ya saya cuma keliatan kekurangan penglihatan saya tapi kalau anak-anak yang terkena kanker ini justru mereka lebih tidak beruntung mereka tidak bisa sekolah mungkin mereka tidak bisa melanjutkan hidupnya karena harus berfokus pada pengobatannya gitu ya makanya Tian ini sangat-sangat-sangat mensupport adik-adik kita yang terkena kanker baik saya akan melanjutkan obrol lagi pada malam hari ini dan saya akan ngobrol dengan Edward Edward ini adalah salah seorang cancer survivor ya dan saya akan ngobrol-ngobrol sama dia dan dia sudah siap sekarang ini oke dan terima kasih buat anda juga yang malam ini sudah bergabung bersama saya di SN Kangkerana Indonesia saya Arleta dari Soro dan hai Edward apa kabar salam kenal ya saya Leta by the way karena kita belum sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya saya manggilnya apa nih Edward aja manggil Edward gak apa-apa oke Edward kalau boleh tahu kamu usianya berapa ya sekarang sekarang aku 19 tahun oh kamu 19 tahun cerita dong tentang Edward kamu usianya 19 tahun terus sekarang kamu kuliah sedang mendaftar sudah lulus tahun 2020 tahun ini udah lulus oh jadi kamu tahun ini lulus dan sekarang ini mau mendaftar rencananya kamu pengen belajar apa aku di tes nanti aku sudah daftar di UI Sitan untuk program kirinya apa Sastra Cina nih haoma gini-gini dulu pernah pernah belajar bahasa Mandarin tapi gak dia nempel cuma nih haoma sama wopu saya gak tahu kamu kenapa tertarik untuk belajar Sastra Cina atau Sastra Mandarin sekarang ini kan kalau dari aku kan kebetulan aku anak IPS SMA-nya jadi kalau dari sisi ekonomi itu sekarang kan walaupun lagi masa pandemi gini tapi Amerika dan Cina itu sangat menguasai perdagangan dunia jadi lebih tertarik ke situ apa sih yang membuat Cina sampai bisa kayak gitu gitu Sastra kebudayaannya dia benar benar tapi tau gak sih Edward halo kau bisa mendengar selaku oke tapi ya memang bahasa Mandarin itu tuh memang dari beberapa tahun yang lalu disebutnya adalah the language of the future jadi itu adalah bahasa masa depan yang harus kita kuasai karena ya masyarakat Chinese itu kan mereka merantau kan mereka ada di mana-mana kan dan mereka paling banyak gitu ya jadi memang kalau kita bisa menguasai bahasa mereka kita bisa berkomunikasi dengan mereka wuh iya kamu sudah mempunyai visinya kamu sangat-sangat maju ke depan iya nah ini tapi mudah-mudahan sih semua yang kamu inginkan nanti bisa tercapek ya Edward ya tapi kalau boleh tahu kan Edward ini kan seorang cancer survivor nah kamu pertama kali didiagnosa kanker waktu usia berapa pertama kali aku didiagnosa kanker itu waktu aku umur 11 jalan 12 tahun itu sekitar tahun 2013 itu pertama kali didiagnosa dan awalnya sederhana cuma karena waktu itu aku masih SD dan pada saat olahraga itu nah kadang aku cuma tertarik aja yang sebelah kanan ini cuma sebelah kanan ini terkilir hampir terkilir gitu dan ya jadi karena saya nggak ngomong terus nggak ngomong ke orang tua cuma merasakan sakit aja akhirnya saya bicara dibawa lah ke anti pijat nah dipijat lah disitu hampir satu bulan dan ternyata kankes leo atau bukan terkilir ternyata malah jadi bakat osteosakoma atau kanker tulang jadi kamu terkena kanker tulang tulang kamu waktu apa ya waktu kamu tahu gitu ya kamu sendiri apa sih yang kamu rasain saat itu kan masih umur 12 tahun masih ingat rasanya dimana begitu tahu perasaan pas tahu gitu ya pasti pertama kaget pertama syok gitu karena kan nggak pernah nyangka bisa ngeliat apa bisa merasakan sendiri penyakit itu yang kalau orang bilang tuh penyakitnya tuh berbahaya lah bisa sampai bisa menyebabkan kematian gitu nggak pernah nyangka jadi tapi apapun itu harus disyukuri aja dijalani aja berarti kamu sudah 7 tahun ya kira-kira ya hampir jalan 7 tahun jalan 7 tahun gitu ya waduh itu banyak ininya nggak sih kalau misalnya yang saya tahu kalau mereka yang pernah cancer itu kan suka kadang-kadang ada saat-saat yang kayaknya sakit banget gitu sampai kayaknya mau ngapa-ngapain itu nggak bisa kamu sering mengalami hal itu juga iya saya merasakan hal itu sampai saya tuh waktu pertama-pertama terkilir itu tangan kanan saya itu hampir susah banget digerakin bahkan untuk maaf untuk naik tangan kayak gini aja itu nggak bisa harus dibantu pakai tangan kiri jadi hal-hal seperti itu yang membuat saya jadi jadi apa namanya jadi ya agak susah untuk melaksanakan aktivitas gitu sampai pada saat waktu itu saya SD kelas 6 sampai akhirnya saya harus satu tahun itu berhenti sekolah untuk jalan pengobatan kalau boleh tahu Edward tangan kanan atau tangan kiri? tangan kanan oh oke nah pada saat tahu tangan kanannya nggak bisa diapa-apain kamu mulai melatih dengan tangan kiri untuk melakukan segala aktivitas itu gimana tuh waktu itu proses perpindahan belajar pakai ini apalagi kamu masih usia yang sangat muda waktu itu jadi waktu pertama itu masih bisa tulis sedikit-sedikit walaupun udah mulai kaku tapi sudah masih bisa sedikit-sedikit waktu itu belum belajar menulis pakai tangan kiri masih dipaksa pakai tangan sampai di diajukan dokter untuk di kemoterapi kemoterapi dan akhirnya ya akhirnya mau nggak mau harus belajar tangan kiri karena sampai operasi finalnya itu diamputasi ya berarti ya harus semua mau nggak mau itu harus pakai tangan kiri dilakukan semua dia bisa sama kemoterapi oke berarti tangan kamu yang kanan diamputasi ya itu tahun berapa kejadiannya 2013 bulan Juli 2013 2013 nah jadi sekarang apakah kamu kayak pakai tangan apa prostetik ya istilahnya ya atau nggak pakai aku nggak nggak pakai untuk jalan-jalan kemana-mana aku nggak pakai jadi ya polos aja jujur ya kalau saya pribadi membayangkannya itu pasti cukup berat pasti ya gitu ya nah kalau yang tante pengen tahu gitu ya yang menguatkan Edward untuk selalu semangat gitu yang selalu support itu siapa dan apa yang membuat Edward juga tiap hari itu selalu semangat untuk terus berjuang melawan kanker ini ya jadi yang pertama itu yang pasti selalu mensupport saya itu adalah yang selalu mendukung saya keadaan apapun itu ada Tuhan yang selalu mendukung saya dan melalui orang tua saya melalui kakak adik saya itu semua sangat mendukung saya dalam keadaan apapun dan apalagi ketika saya waktu itu masih usia pendidikan jadi keberadaan teman-teman di sekolah keberadaan guru-guru di sekolah itu sangat-sangat memotivasi saya sangat-sangat mensupport saya ditambah kehadiran dari Yayasan Kanker Anak Indonesia yang sangat mendukung saya baik dalam keuangan dalam pengobatan memberikan semangat dalam bentuk apapun itu yang membuat saya bisa jadi benkit lagi bisa semangat untuk menjalani hidup walaupun secara fisik ada kekurangan tetapi di sisi lain banyak orang yang mendukung saya Alhamdulillah kalau gitu ya tapi gak tau nih ya saya tuh sering denger kayak ada beberapa anak namanya juga anak-anak suka belum mengerti apalagi kamu masih SMP masih SMA gitu ya kan anak-anak tuh kan suka kayak godo-godain bercandain gitu ya nah atau kalau istilah sekarang ada yang suka kayak ngebully gitu maksudnya kamu sempat gak sih mengalami itu waktu mungkin tahu bahwa kamu sakit terus sama anak-anak di jail-jailin gitu ada gak sempat anak-anak yang jahat sama kamu kalau untuk sampai bullying sih enggak itu untung banget aku gak pernah ngerasain itu cuma kalau pas lagi jalan kalau pas lagi kadang di mal gitu ya anak-anak kecil usia-usia mungkin di bawah 5 tahun itu ya kadang kalau ngeliat suka nanya gitu tangannya kemana tangannya kemana ya saya bilang aja tangannya di dokter gitu di bawah sampai di bawah santai aja ya oke karena biasa kan ya yang namanya anak-anak gitu kalau misalnya orang yang melihat ada orang lain berbeda sedikit tuh biasanya pasti aja mereka tuh kadang-kadang suka pengen komen makanya tadi saya pengen tahu gitu karena ada beberapa yang saya juga dengar ada cerita beberapa anak-anak yang karena mereka mempunyai kelainan gitu kadang-kadang suka digoda-godain nih sama temen-temennya gitu tapi tadi pas denger cerita Edward ya bersyukur dan Edward juga sangat apa ya santai gitu bawahnya itu berarti kamu udah hebat banget nah selain itu suka dukanya apa sih yang selama ini yang kamu jalanin mungkin bisa cerita sedikit atau ada pengalaman apa yang paling berkesan selama ini dari dukanya dulu aja kali ya jadi dari dukanya itu yang jelas pertama saya harus satu tahun berhenti sekolah itu pertama yang harus saya lewati karena kondisi tidak memungkinkan untuk saya berpendidikan di sekolah dan yang kedua itu ya suka dukanya saya lewati ya efek-efek dari kemoterapi itu dari pengobatan yang saya lewati mulai dari muntah-muntah mual sakit perut sampai rambut botak gitu dan itu semua harus dilewati gitu ya termasuk pengobatan operasi semua jadi harus harus ya harus siap dihadapi gitu itu mungkin dukanya dukanya kalau boleh tahu kan ada beberapa yang beberapa kasus harus mengalami berapa kali operasi Edward berapa kali operasi kalau boleh tahu sebelum dioperasi amputasi itu saya sempat dioperasi diimplant dari tulang di kaki disambung ke tangan untuk menggantikan tulang yang terkena kanker itu dan disitu saya dirawat kurang lebih 12 hari masuk ICU dan selama 12 hari di ICU itu dalam 1 minggu itu harus 5 kali masuk kamar operasi jadi ya masuk kamar operasi itu udah udah makanan hari-hari oke dan itu kejadiannya waktu 2013 ya 2013 2013 gitu ya nah itu yang membuat kamu terus semangat kan ada ya kita di hari-hari itu yang kayaknya tuh udah putus asa gitu ya nah ini kamu juga mendapatkan suatu hal yang hanya Edward yang bisa rasakan hanya Edward yang tahu seperti apa tapi apa yang selalu setiap hari membuat Edward itu bangkit dan punya energi yang positif bahwa saya harus berjuang melawan kanker ini oh ya jadi saya merasa saya harus bangkit saya harus semangat itu karena yang pertama usia saya itu masih masih sangat muda waktu itu masih usia 12 tahun 13 tahun jadi memang ada teman-teman sekamar juga yang udah hopeless yang udah putus harapan itu mau ngapain lagi gitu tapi disitu saya melihat bahwa saya ini masih muda loh saya ini masih punya masa depan saya ini masih punya harapan lah untuk saya bisa mungkin masa depan saya berbeda dengan yang lain tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masa depan saya pun akan sukses seperti mereka yang yang ya tidak menutup cara fisik gitu jadi kamu itu ya karena kamu menggantungkan harapan bahwa kamu masih muda masa depanmu masih panjang sekali gitu ya masih banyak yang ingin kamu capai gitu ya apalagi sekarang masih 19 tahun dan lagi berusaha untuk masuk ke sastra Cina ya Mandarin nah tapi gini pilihannya selain itu apa apa kamu udah bener-bener oke saya mau masuknya ke sastra Cina gitu atau ada lagi yang lain kamu pilihan lain jurusannya pilihan lain aku ada ambil jurusan ekonomi karena kan selain jadi aku rumpun IPS itu pilihannya gak mungkin ngambil teknik gak mungkin ngambil kesehatan jadi aku ambil yang pertama itu sastra Cina dan yang kedua jurusan ekonomi yang sesuai dengan segaris dengan jurusan aku oke eh psikologi masih bisa loh kalau kamu tertarik kamu tertarik gak sama psikologi psikologi sebenarnya aku tertarik cuma untuk lebih aku agak kurang ini sama psikologi agak kurang srek istilahnya gitu kurang srek ya lebih tertariknya belajar bahasa aja ya oke dan ini ini ada beberapa komen ini ada beberapa dari para audience yang sedang menyaksikan kita pada malam hari ini ada Mbak Sally juga semoga tercapai cita-citamu doa kita semua untuk Edward terus kemudian juga ada dari Fidelah Setia Edward katanya semangat terus gitu ya dari Mbak Putri juga dari Rendia Setiri dan juga dari Anggun semangat terus Kak katanya semangat terus maju pantang mundur gitu ya tapi kamu kan pasti punya teman-teman juga nih ya yang sesama pasien kanker juga yang pejuang kanker juga gitu ya kalian kalau diantara kalian itu apa sih yang sering didiskusikan biasanya untuk saling menguatkan itu gimana cara kalian untuk saling menguatkan satu sama lain kalau media untuk kita saling bertemu itu mungkin kalau ada acara-acara misalnya acara kumpulan apa survivor cancer gitu atau dengan anak-anak yang sedang dalam pengobatan gitu dan saya bertemu saya memberikan yang biasa kita diskusikan itu sakitnya apa terus pengobatan yang dilewati itu apa bagaimana suka dukanya kita sharing berbagi disitu kita oh saya kayak gini oh kamu begini jadi kita saling menguatkan kita saling memberi support masing-masing antara penyitas anak-anak dengan kanker gitu yang saya tahu kalau misalnya anak-anak yang terkena kanker itu rata-rata tuh leukemia yang seperti kamu banyak gak? yang apa tante maaf? rata-rata tuh banyaknya tuh karena leukemia oh iya kalau kamu kan kanker tulang ya nah yang seperti kamu banyak gak? yang kamu tahu? yang seperti aku itu persentasenya kecil tidak sebesar leukemia karena kanker tulang itu jarang orang yang terkena dan kalaupun terkena itu pasti mayoritas laki-laki jarang perempuan oh gitu karena yang biasa terkena kanker tulang itu laki-laki yang jatuh dari motor atau bermain futsal bermasket jadi yang mayoritas terkena laki-laki dan itu persentasenya sangat kecil untuk di Indonesia gitu untuk anak-anak oh untuk anak-anak gitu oh baru tahu apakah pernah diterangin gak sama dokter kenapa yang paling sering kena itu laki-laki yang laki-laki itu paling sering kena karena laki-laki itu kadang suka bom motor suka trek-rekan gitu jadi suka jatuh terus ada pembuang lagi olahraga main futsal atau main basket itu tangannya ada yang terkilir ada yang kena bola gitu oke 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 jadi mungkin karena kalau laki-laki kebanyakan aktivitasnya yang terlalu berisiko kali ya jadi karena terlalu berisiko jadi kemungkinan besar untuk terkena itu juga jadinya cukup besar nah sekarang kalau kamu ketemu ya kan katanya suka ketemukan ya sama para pejuang kanker mungkin adek-adek kamu gitu ya untuk yang baru kena gitu ya kamu biasanya ngomong apa ke mereka untuk menyemangati mereka yang biasa aku ngomong itu tadi sudah disampaikan juga oleh katian kuncinya cuma satu itu kuncinya kita semangat kuncinya jangan menyerah karena kalau kita semangat itu walaupun pengobatannya ya tidak enak ya kalau secara ini secara kita lewati tapi percaya kalau sudah kita lewati kitanya semangat itu pasti ada kesembuhan ada ada satu pemulihan buat kita dari dalam diri kita pribadi karena sekalipun kemoterapi kita lewati tapi kalau kitanya down terus kitanya hopeless gak ada harapan itu ya percuma aja gitu kuncinya ada dari dalam diri kita sendiri semangat 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 gitu aja nah itu dia kuncinya dari dalam diri ini mungkin kalau misalnya kita ya kamu semangat aja gitu kayaknya sih gampang lah ya kan biasa kan mengatakan sesuatu tuh lebih mudah daripada melakukan nah tapi ini pengen tau nih tadi kan kamu bilang semangat terus jangan putus asa kalau Edward sendiri punya trik apa nih untuk selalu ada rasa semangat itu apa yang membuat kamu semangat kalau misalnya aku nih ya aku tuh kalau yang bikin semangat tuh biasanya kalau pagi-pagi yang bisa bikin bangkit mood itu kalau misalnya pagi-pagi itu dengerin lagu yang kenceng lagunya yang lagu-lagu disco gitu jadi suka yang gitu ya nari-nari itu tuh ya biasanya perasaannya tuh jadi lebih menyenangkan itu kalau aku ya nah kalau Edward sendiri biasanya apa sih yang kamu lakukan atau tips apa yang bisa kamu bagi nih sama adek-adek kamu yang itu buat kita semua lah bisa tetap semangat tuh kalau kamu caranya gimana kalau aku karena waktu itu waktu masa sakit aku masih usia masih usia sekolah jadi lakukan aja apa yang biasa kita lakukan kita belajar ya belajar walaupun tidak di sekolah tapi kan ada media-media yang lain ada youtube ada apa bisa digunakan lakukan yang biasa kita lakukan kalau tadi Tante pagi si kenceng ya kalau dari si kita itu lakukan aja apa yang biasa kita lakukan jangan penyakit kita itu jangan jadi penghalang buat kita melakukan sesuatu apa yang kita suka lakukan itu selama tidak mengganggu sama tidak membuat kita tambah sakit lakukan aja karena itu itu salah satu kita itu oh berarti kita semangat kita lakukan apa yang kita mau lakukan gitu oke kalau kamu apa yang kamu lakukan kalau aku ada gak satu satu hal yang kamu lakukan khusus yang biasanya ini kebiasaan saya nih kalau kebiasaan aku nih Albert untuk selalu tetap semangat ada gak kalau aku itu kalau aku itu biasanya aku selalu apa namanya karena aku itu suka nulis jadi setiap hari aku nulis aja walaupun nulis yang ngarang-ngarang gak jelas tapi tulis aja apa yang aku yang ada di pikiran aku aku tulis aja gitu itu yang jadi satu semangat aku gitu jadi kamu punya semacam buku kayak diary gitu kayak jurnal gitu yang kamu setiap hari kamu nulis itu ya tulis tulis apa aja tulis atau kayak gambar-gambar yang gak jelas kamu selagi itu juga gak iya kadang kalau lagi dulu kita sama kita pas dulu kita pas dulu sama kita nih tapi tau gak sih Albert itu tuh ya aku pernah baca ya katanya kalau kita lakukan itu tuh itu tuh sebenarnya kayak kita tuh proses kita ngelepasin apapun yang ada dalam pikiran kita loh jadi ibaratnya tuh ya kalau God gitu ya kalau dia kalau itu tuh kayak kita kayak jadi ngebersinsi God gitu jadi biar Godnya tuh gak mampet jadi kalau kita mampet kan kita bisa yang stress lah bisa kita nanti marah-marah gak jelas lah uring-uringan lah gitu jadi kamu punya metode yang secara science memang terbukti juga itu memang membantu kita untuk bisa isinya kita release ya melepaskan gitu ya kamu kebiasaan nulisnya itu apa pagi apa malem kalau aku nulis kapan aja aku mau kapan aja kapan aja kamu mau eh boleh gak sih aku kemarin tuh baru baru ini ya jadi ada satu orang dia namanya tuh Robin Sharma ya Robin Sharma ini termasuk orang yang cukup sukses gitu ya di dunia ini nanti kamu searching deh Robin Sharma terus dia bilang gini dia itu orang sukses itu kata dia itu bukan karena dia pintar tapi karena dia itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik nah terus dia bilang gini salah satu hal yang saya lakukan itu satu tuh dia bilang kita tuh paling produktif tuh di pagi hari kata si Robin Sharma ini ya kita tuh paling produktif di pagi hari dan dia tuh punya kebiasaan kalau pagi hari itu misalnya dia bangun jam 5 nih jam 5 dia olahraga terus mungkin dia meditasi atau dia berdoa itu salah satunya adalah menulis jurnal itu jadi tiap hari itu yang dia tulis itu adalah misalnya dia bersyukur atas apa atau dia menuliskan kayak keinginan-keinginan dia itu apa gitu misalnya untuk hari itu ya misalnya aku mau ini atau cita-cita kamu tadi mau masuk ke UI dan lain sebagainya itu sama dia tuh ditulis gitu dan dia termasuk salah satu yang apa namanya yang sukses dan dia juga banyak membimbing orang-orang yang ini loh orang-orang yang apa yang sukses di bidangnya baik itu pengusaha baik itu atlet jadi dia banyak melatih mereka gitu dan kamu sudah memulainya tanpa Robin Sharma jadi mungkin ini bisa ditamat menjadi kebiasaan tiap hari tiap pagi kamu untuk apa namanya untuk bisa terus membuat kamu semangat dengan menulis itu kalau boleh tahu udah berapa banyak nih sekarang si buku daerimu itu masih kamu simpan apa enggak atau kamu biasa nulis di kertas aja kalau kadang kalau lagi lagi mood banget nulis nulis di buku di catat ada buku tapi kalau lagi lagi agak males-malesan tulis di kertas buang kertasnya gitu aja oh iya abis kan lagi kesel gitu ditulis terus keselnya juga jadi ikut dibuang gitu ya Edward ya kamu punya metode yang kayaknya harus aku tiru juga tuh kalau lagi kesel tulis buang jadi semua rasa kesel kita buang jadi makanya kita enggak pernah stress ya Edward ya itu akan aku jadikan salah satu cara juga deh kamu sudah ini keren 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 ini kata Luki Aldi juga keren tuh caranya keren banget kamu punya cara yang keren untuk bisa melakukan itu nah pertanyaan terakhir nih Edward kalau yang bisa kamu sampaikan ke adik-adik kamu ya ya mungkin mereka sedang berjuang melawan kanker juga dan mungkin belum menemukan cara yang seperti kamu itu kira-kira apa sih pesan kamu supaya mereka biar lebih semangat kalau pesan aku jangan jangan jadikan penyakit itu sebagai beban jadikan penyakit itu sebagai pecutan bagi kita bahwa ini enggak menghalangi aktivitas saya untuk melakukan hal yang biasa ini justru jadi apa jadi satu pemantik bahwa saya itu bisa melakukan lebih dari apa yang saya lakukan di hari-hari sebelum ini gitu jadi jangan patah semangat percaya pengobatan harus dijalani memang tetapi hasilnya kita akan melihat bahwa akan ada kesembuhan percaya sembuh percaya bahwa kanker itu bisa disembuhkan kok kanker itu bukan penyakit yang menakutkan kanker itu bukan penyakit yang aneh yang orang tuh geli ngeliatnya enggak kanker itu penyakit yang bisa sangat disembuhkan sangat mungkin untuk disembuhkan apalagi di zaman sekarang dengan segala kecanggihannya sangat-sangat bisa untuk disembuhkan kanker itu amin dan semoga kamu terus apa namanya tetap dalam kondisi yang sehat dan stabil ya tidak relapse-relapse lagi dan semoga semoga nanti keterima sesuai dengan cita-cita kamu di UI mudah-mudahan mudah-mudahan keterima ya didoakan oleh kami semua yang malam ini sedang menyaksikan acara talk show Love and Kindness Never Wasted pada malam hari ini Edward terima kasih banyak saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama kamu nanti saya jadi kepikiran sesuatu tapi nanti aja kamu tunggu deh jadi pengen jadi pengen nulis-nulis juga sama Edward siapa-siapa tahu nanti saya mendapat inspirasi untuk menulis sesuatu Edward terima kasih banyak ya kamu ini luar biasa hebatnya dan tadi kata Mbak Sally juga kamu adalah penyemangat kita semua mudah-mudahan acara ini juga bisa menjadi inspirasi bukan saja buat adik-adik yang pejuang kanker tapi buat kita semua terima kasih banyak Edward sampai ketemu ya menurut nanti suatu saat kalau COVID ini sudah berlalu kita bisa ketemu ya ya bisa tetap muka ya bye terima kasih Edward oke jadi itu tadi saya ngobrol-ngobrol sama Edward luar biasa ya dia punya caranya itu bisa tetap semangat seperti itu padahal dia usianya relatif lebih muda Christian juga sama ya mereka ini adalah menurut saya dua orang yang sangat inspiratif masih di usia muda walaupun mereka memiliki keterbatasan karena penyakitnya tapi terus semangat untuk berjuangnya itu loh luar biasa mungkin kadang-kadang saya aja yang Alhamdulillah sampai saat ini merah tidak kekurangan apapun gitu ya secara kesehatan atau fisik karena masih suka oh gak semangat tapi mereka masih semangat terus itu benar-benar patut ditiru ya terima kasih juga untuk kehiasan kanker anak Indonesia yang memberikan kesempatan saya juga untuk belajar banyak ya tadi dari Edward juga dari Tian mudah-mudahan Anda juga yang menyaksikan dan terima kasih buat Anda yang sudah turut mensupport kami selalu nah kalau untuk Anda juga yang ingin mensupport kami gitu ya nanti Anda bisa juga scan QR code yang ada di feed kami nanti dilihat ada poster yang kami sudah posting beberapa waktu yang lalu atau nanti bisa lihat di bio linknya di kanker anak Indonesia akhir kata sampai disini acara talk show pada malam hari ini tentang love and kindness never wasted saya Arleta Danisoro terima kasih sudah berbagi kasih mudah-mudahan kita semua bisa selalu berbagi kasih kepada sesama selamat malam sampai jumpa di acara talk show yang selanjutnya bye bye